hai oke upload lagi ya jadi pada konten kali ini kamu bikin tutorial Arduino bagaimana caranya memisahkan data string yang data yang menjadi satu gini teman-temannya menjadi data terpisah ini datanya udah dipisah-pisah teman-temannya jadi hasilnya seperti ini ya mungkin ini berguna untuk ini teman-teman misalkan kalian punya dua komunikasi serial satu dari sumber yang menerima data dari sebuah sensor mungkin dari sebuah sensor dan datanya dikirim melalui komunikasi serial serial teman-temannya yang berformat string seperti ini ya jadi ada 38 ada 123 ada 555 889 dalam contoh misalkan ini sensor suhu 38 ini data sensor apa ini data sensor apa ini data sensor apa gitu teman-temannya nah dikirim melalui komunikasi serial ya kan nah nanti di Arduino yang satu lagi Arduino yang kedua ini kalian mau memisahkan datanya misalkan contoh untuk kalian print di LCD gitu kan jadikan kalian perlu memisahkan data ini ya teman-temannya untuk diprint secara independen gitu makanya kita membutuhkan parsing ya teman-temannya jadi ini sebelum diparsing adalah datanya adalah seperti ini ya masih berbentuk satu kesatuan seperti ini yang memisahkannya adalah koma itu yang memisahkan data satu data dengan yang lainnya adalah koma jadi ini adalah data hasil parsingnya tentunya jadi ini data independen ya Oke langsung aja kita praktek jadi gue udah nyiapin program untuk memisahkan datanya ini gua dapat dari hasil riset di internet dan gua modif untuk biar stabil tentunya jadi cara kerjanya gini Oke ini kalau kita jalankan serial monitornya akan ada keluar data satu data dua data tiga dan data empat ini masih kosong teman-teman jadi dalam contoh ini gue pakai satu Arduino aja teman-temannya jadi gue bakal ngetik klik di sini ya nanti hasilnya akan diolah di fungsi print ya fungsi print ada di sini void print nah yang gue blok ini teman-teman ini adalah fungsi memisahkan string menjadi eh apa pecahan kecil seperti ini ya PC0 PC1 PC2 dan PC3 jadi misalkan gini ya Oh format datanya gini teman-temannya misalkan 123,456,789,1233 gitu ya jadi formatnya gini harus ada koma sebagai pemisah teman-teman diantara data jadi sebagai contoh misal ini dikirim dari controller lainnya sebagai penerima sensor dan controller lainnya untuk menampilkan hasil pembacaan sensor gitu ya jadi coba saya udah bikin data kayak gini kita enter kita kirim nah dari data yang yang sebelumnya jadi dari satu data jadi yang 456 789 1233 ya dari satu kesatuan string ini Hai coding ini akan bekerja ya coding ini akan bekerja untuk memisahkan menjadi pieces teman-temannya ya menjadi potongan-potongan data independen jadi ini udah bukan satu kesatuan lagi tapi udah dipisah 123456 789 dan 12333 ini udah dipisah teman-temannya bisa dilihat di sini ya ini saya ngapainnya satu persatu ya data satu visis 0 data 2 visis 1 data 3 visis 2 data 4 visis 3 jadi disini 0 adalah satu teman-temannya gitu ya Hai coba kita ganti datanya coba jadi 777 nah data empatnya akan berubah menjadi 777 teman-teman gitu ya coba yang 456 enggak coba 487 dan tiga nah ini adalah 4 data yang berbeda dalam satu string temannya dalam satu dalam satu kesatuan ya kita kita kirim kita enter nah datanya akan dipisah 487 dan 3 gitu ya Oh iya ini masih berupa string ya teman-temannya karena di sini visisnya adalah string ya string visis ya jadi kalau kalian butuh integer kalian tinggal panggil fungsi visis dot to integer teman-temannya kalian bisa buka example nya langsung ada di string dan kalian pilih string to in teman-teman ya string to integer gitu ini untuk merubah si visis menjadi string ya teman-temannya karena ini tipe datanya adalah integer Hai dan ini adalah string jika kalian butuh integer nya kalian tinggal panggil fungsi to integer teman-teman ya nama tipe data di tipe datanya apa dan dot to in teman-teman ya contohnya kayak gini ya Ayo kita copy Hai nah sintaksnya seperti ini ya visis tiga dot to in gitu teman-temannya nih coba ya kita copy ini printnya ini masih visis tiga ya ini masih string ini kita ganti visis tiga dot to in hai 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 don't compile ya kita upload ini enggak pakai adware apa-apa cukup pakai Arduino aja makanya disini enggak gue show pakai board apa pakai buat apa karena ini cuman butuh Arduino boardnya aja ya teman-teman sebagai praktek kita Open serial monitor nah sama ya cuman si data tiga ini atau si data empat yang ada tempat ini udah berformat bertipe data integer teman-teman tidak lagi berfok bertipe data string ya 2345 nah kalian lihat ini sudah tempat ini udah bertipe data integer teman-teman tidak lagi bertipe itu data string teman-teman gitu ya karena disini sudah dirubah dengan fungsi to in ya to integer gitu teman-teman ya jadi untuk teman-teman yang membutuhkan aplikasi seperti ini koding ini bisa dipakai tentunya bisa kalian download di deskripsi di bawah video ini Oke jadi cukup sekian terima kasih jika kalian suka dengan video seperti ini tinggalkan like dan subscribe-nya oke hai 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 hai